Hai itu Bang RTB kalau udah kalau udah drama udah nggak bisa kena pot anj** Oke halo guys Halo sobat fitnah kembali lagi sama aku di channel RTB klip jadi di video kali ini akhirnya dapat BJ guys hahaha life a grand gambling Oke kita main BJ gimmick send ah kalau gitu teorinya gini guys begitu Terima kasih. 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 Bang bang, Garnet, Cian, Putih. Nih, diem-diem aja nih. Kayaknya mereka seneng nih ngeliat. Mereka seneng nih ngeliat. Gua pelumbar, gua pelumbar. Iya nih, diem-diem bayan nih. Nggak, nggak serius-serius. Gua pelumbar. Blah. Blah. Terima kasih. 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 kayak pesuruhnya mati ya ya karena kita juga enggak terlalu baru-bar karena nih ada ahli ada serif geser VT juga jadi ya orangnya asik-asik juga guys orangnya asik-asik enggak yang bacot-bacot toxic marah-marah kadang ada yang kalah sama BJ didramain langsung bacot gitu mereka asik-asik kan ada pernah ketemu sama aku juga dan tadi bener-bener apa ya aku pikir si merah itu pesuru aku awalnya sempat mikir gitu eh kok mati terus terlalu si green sini eh si Garnet bilang aku ini si aku ddd oh berarti dia bukan dokter dong nama dia merah obat tidak pesuru nih karena dia mau nipuin SC juga gitu kan jadi habis itu udah main Solo kupikir siunguni serb guys mau ngekil aku aku jaga jarak-jaga jarak enggak mau terlihat mencurigakan akhirnya ngekil satu ngekil satu pelan-pelan tembak si putih tadi ngekil ngekil pesuru kita kenapa aku tembak si putih karena biar si putih dikira BJ guys nah disitu kita memanfaatkan situasi karena BJ ketahuan ngekil kita tembak jadi ahli matis biar dikira dia BJ dan akhirnya apa mereka open roll tapi nggak open roll juga sih dan terakhir saya pas mau ngepot Cian Cian itu nge-sweb karena Cian udah panik kan nah ngepot ke kuning otomatis si siungu kan bareng kita kan Nah ungu juga ngebelain gitu terus dia bilang udah vote Cian Cian nge-sweb terus aku terakhir itu terakhir banget itu sengaja nggak mau sabotase guys Kenapa kalau misalnya aku sabotase terus aku mau ngekil satu ternyata si ungu ini serib terus dia aku dikidik ngekil aku duluan aku kalah jadi aku pura-pura nggak mau sabotase biar dikira ahli hipnotis yang masih hidup bukan impostor di saat mereka berpikir ahli hipnotis masih hidup karena nggak ada sabotase kan pasti mereka langsung emergensi nah di emergensi itu aku tembak swipernya karena aku udah tahu dia swiper jadi gitu guys jadi bisa main terburu-buru ya seru banget lah pokoknya strateginya oke lagi situ aja pakai drama-drama layar hitam ya tapi emang tadi agak ngeleg cuman nggak hitam layarnya itu aja jangan lupa di like comment dan subscribe nyalakan lonceng notifikasi sampai jumpa salam fitnah bye-bye bye-bye you